Hai itu nanti silahkan dibuatkan disini nanti kita berikan pelatihannya disini tiga hari ke depan jadi nanti teknik jurnalisnya kemudian teknik SEO nya meskipun yang sederhana kemudian teknik membuat majalah ini sekaligus cara menguploadnya ke website itu nanti kita ada panduannya selama tiga hari ke depan Nah apa manfaatnya ketika teman-teman itu membuat suatu eh majalah misalnya di covernya ini kemudian nanti ketika di di klik yang yang ini misalnya ya nanti keluar seperti ini ini orian ini sementara dummy ini kata-katanya hanya kata-kata untuk mengisi saja tapi ini ini dummy ya sementara jadi nanti majalah teman-teman itu nanti selain di upload ada gambarnya di depan tadi ketika di klik nanti langsung dibaca oleh pembaca di disini baik melalui desktop ataupun melalui mobile jadi seperti itu jadi dengan harapannya teman-teman bisa menampilkan gambar-gambar disini kemudian membuat ulasan yang yang membuat orang itu tertarik membuat orang itu kepingin membaca lebih jauh kemudian mengikuti berita-berita teman-teman itu yang yang diharapkan disitu karena kalau teman-teman tidak tidak mampu membuat ini seperti kasusnya teman saya itu websitenya banyak-banyak sekali artikel-artikel tapi ketika dipanggil tidak ada itu kan seakan-akan kita membuang-buang waktu padahal kan nggak seperti itu itu hanya kurang tekniknya tentang SEO sendiri jadi nanti pemilihan judulnya seperti apa kemudian panjang jumlah karakter atau panjang jumlah kalimatnya kata-katanya itu harus berapa ratus atau berapa ribu itu nanti akan kita bahas di tiga hari ke depan karena SEO ini penting ya meskipun di tingkat yang sangat sederhana ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang mengelola atau sebagai admin website desa jadi ketika teman-teman atau website atau mungkin potensi desa wisata kemudian produk-produk di tempat desa teman-teman itu bagus-bagus mungkin ada kerajinan yang cantik-cantiklah harganya murah tapi ketika teman-teman membuat artikel mengupload di website ada orang ingin mencari kerajinan atau mencari tempat wisata dengan mengetikkan kata kunci tertentu yang sederhana teman-teman itu tidak pernah di halaman pertama itu nanti kan otomatis tidak pernah dibuka jadi mengapa ini saya tekankan untuk teman-teman ini sangat penting minimal sederhana sekali ini harus diperhatikan benar-benar karena seandainya teman-teman itu menulis misalnya mampu satu artikel itu menulis tiga ribu kata itu panjang sekali cuma tetap saja tidak terindek itu karena tidak ada kaedahnya yang diterapkan tapi berbeda ketika saya menulis 700 kata tapi dengan kaedah SEO maka tidak berarti semakin panjang artikel itu semakin bagus jadi yang penting adalah ada sentuhan teknik SEO-nya terkecuali ada dua artikel sama-sama panjang yang satu itu asal kemudian yang kedua itu dengan kaedah SEO kalau panjangnya hampir sama kedua-duanya itu disentuhkan dengan SEO maka nanti itu untuk indeknya atau rankingnya nanti banyak faktor lain yang diperhitungkan oleh Google tapi ketika dua website dua artikel itu memakai teknik SEO tapi yang pertama itu hanya 700 kemudian saya kepingin lebih baik dari itu saya membuat 1500 kata itu nanti kecenderungan mendapat rankingnya lebih tinggi itu punya yang saya yang lebih banyak jadi tidak selalu artikel yang panjang itu nanti akan mendapat ranking atau terindek Google lebih bagus tapi yang idealnya itu ada sentuhan SEO-nya dan panjang itu yang paling ideal itu nanti saya yakin jika teman-teman menulis paling tidak 10 sampai 20 lah tentang potensi desa teman-teman dengan kaedah SEO nanti image atau gambarnya itu nanti harus diganti dengan keyword apa kemudian metadata-nya itu nanti diganti dengan keyword seperti apa itu nanti akan lebih mampu bersaing di kompetisi atau di halaman pertama Google ini saya membuat semacam simulasi jadi saya dulu mempunyai seorang klien itu namanya situsnya itu kan lapaklaptopjogja.com dan itu kita optimasi misalnya saya sebagai orang yang mau membeli laptop misalnya saya kan mau membeli laptop otomatis saya harus mencari orang yang jual laptop karena saya tempat tinggalnya di Jogja maka saya mengetikannya pakai Jogja jual beli ini ya ini ini yang gratisan saya dulu pernah pernah membuat ini komputer mati Jogja blogspot ini bahkan sudah lama sekali saya buat itu orang mengetikkan ini pun masih masih keluar misalnya jual beli laptop bekas Jogja seperti ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati ini kita memakai mesin pencari Google jadi ketika mengetik lapak laptop Jogja ini kan situsnya bulu kalian saya ini ada di sini kemudian misalnya teman-teman mengetik jual laptop Jogja nah ini seperti ini jadi kan ini tadi di kata pencarian di sini ini tidak keluar karena ini tidak memakai memakai Google ya padahal yang kita optimasi itu kan yang Google jadi gini jadi ini situs klien saya dulu ini kan lapak laptop Jogja ini kan saya tidak memanggil namanya langsung tapi dengan kata kunci ini jual laptop Jogja ini ada di halaman pertama dari 4.600.000 pesaing yang menggunakan itu ini ada di nomor di sini ada di halaman pertama walaupun tidak di nomor 1 kemudian ini kata kunci yang lain misalnya jual beli gini ini kan bagi-bagi Google itu antara jual laptop Jogja dengan jual beli laptop Jogja itu sudah merupakan suatu keyword yang berbeda jadi lapak laptop Jogja ini ada di nomor 3 jadi dengan semakin seringnya website teman-teman ini ya kalau punya saya yang ini dengan banyak kata kunci seperti yang berbeda-beda tapi masih bisa di halaman pertama seperti ini maka untuk peluang kalau artikel itu dibaca itu lebih tinggi kalau menjual produk itu peluang untuk transaksi lebih besar tapi teman-teman jangan pernah berharap kalau situs teman-teman itu ada di halaman ketiga keempat kelima ini orang sudah membuka satu-satu halaman pertama kemudian kedua apalagi ketiga itu jarang kali dibuka maka jangan pernah mengharapkan transaksi di sini karena teman-teman webnya itu ada di halaman ketiga itu jarang orang mengeklik satu, dua, tiga, sampai tiga terus sampai selesai itu tidak rata-rata satu kemudian nanti yang dicari tidak ada nanti dia mengetik kata lain keyword lain di sini jadi kan sangat rugi sekali seandainya teman-teman sudah capek-capek membuat artikel panjang diberi gambar yang bagus tapi ketika orang mengetikkan suatu keyword di sini itu tidak pernah keluar di sini maka rasanya itu effort teman-teman itu tidak hampir seperti sia-sia tapi ketika teman-teman itu nanti menerapkan beberapa kaedah SEO saya yakin banyak nanti artikel-artikel teman-teman termasuk nanti mengupload potensi desainnya gambar-gambar produk-produk unggulan desainnya itu nanti kalau saya optimis nanti bisa berada di halaman pertama ini jadi prinsipnya kalau SEO itu bagaimana caranya biar situs kita dengan ketika orang mengetik suatu kata kunci di sini dengan banyak kata kunci itu bisa berada di halaman depan ini syukur kalau bisa nomor nomor satu jadi intinya seperti itu jadi salah satu membuat majalah desa cedas ini ini kan juga salah satu upaya kita mengenalkan desa kita mengenalkan potensi desa wisata dan sebagainya itu ke masyarakat secara luas dengan berbentuk majalah ini dan dioptimasi SEO-nya agar ketika orang mencari dengan kata kunci atau beberapa kata kunci nanti bisa menemukan situs teman-teman itu nanti di halaman depan seperti ini jadi pengantarnya seperti itu pengantarnya yang penting SEO itu adalah seperti itu kemudian nanti dikaitkan atau dikolaborasikan dengan jurnalisme desa kemudian nanti dikemas dalam bentuk majalah ini saya rasa itu nanti menjadikan bundling ini ya ini sesuatu yang sangat-sangat menarik sekali bagi teman-teman khususnya bagi admin web desa atau mungkin yang diberi digital marketing itu nanti juga bisa dikait-kaitkan dengan dengan itu selamat menikmati